Intro Shalom, selamat pagi, semangat pagi. Senang bisa menyapa saudara sekalian dengan firman Tuhan yang diambil dari Matthew 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Intro Saudaraku ada sebuah film animasi yang berjudul Inside Out dari Disney Pixar yang diprodusuri oleh Jonas Rivera. Film ini mengisahkan tentang sudut pandang seorang anak berusia 11 tahun bernama Riley. Riley memiliki 5 karakter emosi yang ada di pikirannya. Karakter-karakter ini dinamakan dengan joy atau bahagia, sadness atau sedih, anger atau marah, fear atau takut, serta disgust atau jijik. Semua emosi-emosi ini tinggal di sebuah tempat di dalam pikiran Riley yang dia namakan sebagai markas besar yang mengendalikan dan membimbing pikiran Riley untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Selama bertahun-tahun yang mengendalikan markas besar ini adalah joy atau karakter yang bahagia. Joy selalu berusaha membuat Riley merasa bahagia. Sampai-sampai joy merasa sadness atau kesedihan sebagai penghancur. Karena ketika sadness memegang kendali dalam markas tersebut, Riley pasti menangis, pasti merasa sedih. Hal ini membuat sadness merasa tidak dibutuhkan di dalam markasnya. Karena semua teman-teman karakternya memusuhi sadness. Namun singkat cerita, sesungguhnya sadness sangat berperan besar dalam kehidupan Riley. Sadness atau kesedihan membuat Riley si anak 11 tahun itu semakin dekat dengan ayah dan ibunya. Karena ketika ia bersedih, ayah dan ibunya memeluk dan menguatkan Riley. Dan pelukan itu menjadi pelukan yang selalu diingat Riley karena kedua orang tuanya mau hadir dan menemani Riley saat ia merasa sedih. Saudaraku, hampir semua manusia tampaknya mengejar-ngejar kebahagiaan sampai-sampai melakukan segala cara untuk merasa bahagia. Bahkan mengabaikan rasa sedih, duka, marah, supaya tetap bahagia. Melalui film Inside Out, kita melihat bahwa yang berperan dalam kehidupan kita bukan hanya rasa senang saja. Melainkan rasa sedih pun punya peran besar. Rasa sedih dapat memberi makna yang mendalam bagi kita sendiri. Begitu pun dengan perasaan-perasaan lainnya yang muncul dari situasi yang tidak nyaman. Yang sesungguhnya situasi itu membuat kita semakin mengerti arti kehidupan. Seperti yang Yesus ajarkan kepada para muridnya. Dimana dalam ajaran di bukit ini, kumpulan kalimat berbahagialah disandingkan dengan situasi yang tidak nyaman. Berbahagialah yang miskin, berduka, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, dianiaya dan dicela. Dan pendeta Wisnu Saptos Nugroho menuliskan bahwa ajaran Yesus ini hendak menyatakan bahwa di hadapan Yesus, semua orang layak untuk berbahagia. Kita layak untuk menemukan bahagia dalam segala situasi yang kita alami. Bahkan kata bahagia dalam ajaran Yesus ini bukan segedar happy atau senang-senang saja. Tapi ayat ini bicara tentang makarios atau terberkatilah, diberkatilah. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia kita, kata berkat mengacu pada karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Dengan kata lain, berkat adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada semua orang dalam segala situasi. Kasih Tuhan itu mengalir bukan hanya saat kita merasa cukup saja, tapi di saat kita merasa kekurangan, Tuhan tetap mengasihi kita. Jika kita menyadari kasih Tuhan dalam segala lini kehidupan kita, maka kita akan semakin mampu untuk melewati setiap keadaan dalam hidup ini. Seperti salah satu kalimat berbahagia yang Yesus sampaikan, Yesus pribadi yang lemah lembut mengajak banyak orang untuk ikut merasakan kebahagiaan atau berkat dalam kelemah lembutan. Lemah lembut diserap dari kata praus dalam bahasa Yunani yang dimaknai sebagai sikap tunduk kepada kehendak Allah, mau belajar dan diajari, dan lemah lembut. Pendeta Wisnu juga menuliskan bahwa praus menunjukkan sikap batin yang mau hidup dengan kerendahan hati. Saudaraku, kerendahan hati bukanlah kelemahan, tapi kekuatan untuk menghadapi kenyataan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar memahami orang lain, menghargai orang lain, bahkan menerima kenyataan pahit dalam hidup ini. Karena itulah, orang yang rendah hati atau lemah lembut terberkati hidupnya sebab ia mampu berdamai dengan semua hal yang ada di bumi. Berdamai dengan hal-hal yang mungkin dianggap mengecewakan dan menyakitkan. Dan orang-orang yang membawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi mari kita hayati setiap pengalaman yang kita lalui di dunia ini sebagai bagian dari berkat Tuhan dalam hidup kita, supaya kita semakin menjadi manusia yang berbahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.